Intro Suami Zazkiya Gotik, Sirajudin Mahmud, terseret kasus dugaan korupsi. Sirajudin Mahmud diduga menerima aliran dana dalam kasus gereja King Mimail 32 di Mimika, Papua. Tidak banyak pernyataan yang diungkap oleh Sirajudin Mahmud usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Senin 16 Oktober. Sirajudin memastikan telah memberikan keterangan tanpa ada yang ditutupi. Sirajudin kembali tidak menjawab pertanyaan awak media dan memilih untuk pergi meninggalkan gedung KPK ditemani sang kuasa hukum. Namun yang jelas, ia sudah menjelaskan keterangan sesuai fakta dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Lebih lanjut, Sirajudin tidak bisa membeberkan lebih banyak terkait pemeriksaannya. Sejak suaminya terseret kasus korupsi, nama Zazkiya Gotik sedang ramai diperbincangkan. Kekagetan publik tak berhenti karena tak lama dari pemanggilan Sirajudin Mahmud, Zazkiya Gotik pun menjual rumah di media sosialnya. Lewat unggahan di akun Instagram, at Zazkiya Gotik, sang biduan pun memajang foto rumah yang akan dijualnya. Unggahan Gotik itu pun sontak dibanjiri komentar warganet. Banyak warganet yang menyebutkan harga rumah yang dijual ibu dua anak itu cukup murah dengan spesifikasi yang ada. Namun bagaimana reaksi Sirajudin Mahmud? Sama halnya dengan jawaban soal aliran dana dugaan korupsi, Sirajudin kembali tidak menjawab pertanyaan awak media. Ia memilih untuk diam dan pergi meninggalkan gedung KPK ditemani sang kuasa hukum. Terima kasih telah menonton!